selamat menikmati Rw01 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Merabahan Kabupaten Baruto Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tidak jauh dari Sekretariat Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Baruto Kuala saya melihat seorang atlet ya yang sedang membersihkan perahu siapa nama Pian Mohamad Sarip ini sedang apa Mohamad Sarip Rencana apa nih oh jadi persiapan pekan olahraga daerah untuk cabang Dayung kapan pelaksanaannya itu pelaksanaannya itu tanggal 24 sampai tanggal 28 di Banjarmasin ada target kah target ya mendalilah pokoknya mendalilah ada pengalaman sebelumnya ada di Dragon Board ini pas lomba banjar di lomba banjarmasin baru-baru aja atau sudah lama setahun yang lalu setahun yang lalu setahun yang lalu ya hari ini turun di nomor apa Pian nomor panwing Kano 1 jarak seribu Kano 1 jarak seribu jadi ini yang perahu yang akan Pian bawa nanti jadi di apa ini lagi di apa dibersihkan dibersihkan lah ada pengaruhnya lah kalau Kano dibersihkan nih saat latihan kalau di jatuh kan supaya bersih aja supaya bersih lah kalau kotor kurang enak dilihat lah ada semangatnya dayungnya mana kalau dayungnya daun dayungnya ada lah biar aja dulu disini aja kita baik usia berapa Pian usia ulun 17 panggilannya Sarib atau Muhammad Sarib 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 lah 17 tahun lah sekolah di mana sekolah di SMA N1 Marabahan SMA Negeri 1 Marabahan mudah-mudahan target Pian lah untuk Kano seribu meter berhasil meraih mendali emas lah saingan apa tuh saingan saingan seribu meter nih apa atlet saingan Pian dari daerah mana tuh banyak kayak atlet Banjarmasin oh Banjarmasin lah lataburah tanah rumbu banyak lagi pokoknya 13 kabupaten kota yang ikut ini dayung rasanya balangan kadang loh hehehe mudah-mudahan banyak yang kadang empat lah yang tidak ikut seribu meter banyak peluang Pian iya terima kasih Muhammad Sarib lanjutkan ya Pian membersihin Kano Pian kalau daun dayungnya dibersihkan juga lah ini dibersihkan juga mana daun dayungnya boleh lah boleh melihat wah kita melihat daun dayungnya wah gimana nih masya Allah nah inilah markas Potsi Batola ada beberapa koleksi Kano ini kemudian ini dragon ini boot atau perahu naga itu apa yang alat Pian bawa tuh busan-busan penahan ini lutut oh kalau tampil iya satu atau dua satu satu aja wah luar biasa dayungnya oh nah baik Sobat Pepos Online demikian bincang-bincang kami dengan salah satu atlet dayung dari Kabupaten Baritokwala namanya Muhammad Sarib ya kami pas berada di apa ini markas Potsi Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Batola nanti kita potolah supaya tampil kan Nampian menemangati kadang kalah juga dengan seniornya ya lo si Abdul Hamid Muhammad Sarib pun dari Batola akan tampil memperkuat timnas ya lo amin ya lo beruntung ya lo bisa dinyasikan pak target kontingen Pobda Baritokwala di Banjir Masin dan Banjir Baru Pak tahun ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kasih Iwin Ola Raga Dinas Kemudah Ola Raga Bukadim Baritokwala kemarin kita targetkan mudah-mudahan tahun ini kita bisa masuk lima besar kita dalam Pobda ini mengikuti 11 cabang olahraga yang diikuti yang semua yang diselenggarakan oleh Dinas Komunan Norraga Provinsi Kalimantan Selatan kita ikuti semua 11 cabur kemudian kita juga tahun 2021 kemarin diberingkat 7 tahun ini mungkin kita persiapkan mudah-mudahan kita bisa mentargetkan lima besar ini untuk pak bagaimana pak persiapan atlet Pobda Kabupaten Baritokwala kita juga kemarin sudah mengeleksi beberapa cabur olahraga yang masuk-masuk kemarin kita pilih yang juara-juara kemudian kita lakukan tesi beberapa bulan kemarin dan mudah-mudahan persiapan itu cukup untuk mengikuti kejuaraan Pobda tahun ini pak dari 11 cabur itu yang unggulan atau potensi meraih mendali emas cabur apa saja pak berkaca pada tahun yang kemarin kita dayung itu rata-rata menyumbang emas enam mendali kemudian kita juga judo di sana kemarin kita baru kemarin juga mengikuti ini menembak mudah-mudahan atau menembak kita juga banyak memulai mendali kemudian juga kita ada di sana karate kemarin juga ada memberikan mendali kemudian kempo juga satu-satu semua cabur memberikan mendali itu itu selamat menikmati